Intro Assalamualaikum Saudara, Lintas Berita kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahaya Ichi, inilah Lintas Berita selengkapnya. Pada kunjungan kerja Duta Besar Malaysia, tuan yang terutama Zainal Abidin Bakar dan rombongan juga sekaligus mengunjungi objek wisata Istana Siak Aserayah Al-Hazmiah. Kemegahan Istana Siak Aserayah Al-Hazmiah menjadi daya tarik wisatawan sebagai wisata peninggalan sejarah kerajaan Siak yang masih berdiri koko dengan beberapa benda-benda peninggalan milik kerajaan seperti kursi raja berlapis emas, peralatan makan, cendera mata, foto-foto kerajaan, alat pemutar musik atau yang disebut komet masih dapat dinikmati wisatawan. Duta Besar Malaysia, tuan yang terutama Zainal Abidin Bakar, beserta rombongan terlihat kagum menyusuri tiap ruang di Istana Siak dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Siak. Istri Dubesk Malaysia, Sakiah yang ikut berkunjung ke Siak ini pun mengaku kagum melihat sejarah kerajaan Siak dan peninggalan bekas penjajahan Belanda di Siak, serta kenyamanan kota Siak. Siak banyak sejarah, kita pergi ke Istana dia tadi, lepas itu pergi melawat makam, dan di situ banyak peninggalan daripada Netherlands ya. Dan suami saya kata dia akan kemari lagi, mau lihat, sebab dia seronok. Di sini calm ya, very calm. Bagus sekali. Ya, kotanya dia punya, apa ini, tenang lah, amat tenang, ya, seronok. Selain itu, rombongan juga mengunjungi ziarah makam sultan di Komplek Masjid Saabuddin. Tim Liputan Siak Televisi melaporkan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita dalam lintas berita kali ini. Saya Cahaya Iji beserta kerabat kerja yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda.